Bola di sini Timnas Indonesia U23 akan bersiap menghadapi laga pamungkas di grup kakualifikasi PL Asia U23 menghadapi Turmenistan. Tak hanya itu saja, pada laga FIFA MSD para pesaing Indonesia menunjukkan kualitasnya masing-masing. Salah satunya adalah Jepang yang sukses mengalahkan Jerman. Lantas bagaimana reaksi Sintayong melihat prestasi Jepang? Berikut penjelasannya. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Sintayong tanggapi santai kesuksesan Timnas Jepang bantai Jerman Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara mengenai kejutan calon lawan Timnas Indonesia di PL Asia 2023, yaitu Timnas Jepang yang berhasil menang telak atas Jerman dengan skor 4-1. Junya itu membuka keunggulan Timnas Jepang dengan golnya pada menit ke-11. Leroy Sane menyemakan kedudukan 8 menit kemudian. Namun Jepang kembali unggul pada menit ke-22 lewat Ayase Weda. Jepang mengunci kemenangan jadi 4-1 atas Jerman lewat 2 gol tambahan di babak kedua. Gol Takuma Asano dan Aota Naka membuat Jerman menderita di akhir babak kedua. Ini bukan untuk pertama kali Jepang bisa mengalahkan Jerman. Tentu publik masih ingat kemenangan 2-1 yang didapat Jepang melawan Jerman pada laga perdana grup E Piala Dunia 2022. Hasil ini juga jadi sinyal buruk buat Timnas Indonesia yang jadi calon lawan di grup D Piala Asia 2023. Kurang lebih 4 bulan lagi penyelenggaraan Piala Asia 2023 yang dihelat Januari 2024. Jepang bisa mengalahkan raksasa dunia. Sementara Timnas Indonesia juga sebenarnya cukup baik karena mengalahkan Turmenistan dengan skor 2-0 di laga FIFA MSD September 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menanggapi santai hasil Jepang yang menang atas Jerman. Ditemui saat memimpin latihan Timnas Indonesia U23, Sintayong menganggap Jepang sangat berkualitas karena pelatih Hajime sudah menukanginya lama. Memang seperti yang diketahui Jepang adalah negara terbaik, tim terbaik di Asia. Apalagi pelatih Hajime sudah lama pegang timnya dengan pemain Jepang. Pemain Jepang juga banyak pengalaman di Eropa, ungkap Sintayong. Mengenai calon lawannya di Piala Asia 2023 itu, Sintayong berpendapat Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk melawan Jepang nantinya. Selebrasi Tengil Hoki Caraka kena teguran netizen Indonesia Kemenangan fantastis diraih Timnas Indonesia U23 dalam laga kualifikasi Piala Asia melawan Taiwan. Sembilan gol mampu dibuat oleh tim Asuhan Sintayong dalam duel di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 9 September 2023 malam. Sejumlah nama masuk dalam daftar pencetak koal dalam pertandingan tersebut. Salah satunya adalah Hoki Caraka. Dia membawa gawang Taiwan di menit ke-78. Hoki Caraka melibat sebuah umpan manis di muka gawang yang membuat Timnas U23 semakin memimpin 8-0 kala itu. Namun yang menarik dibahas dan ramai menjadi trending topik ialah selebrasi si pemain. Aksinya menuai kontra dari netizen. Banyak yang mengecam selebrasi Hoki Caraka. Dia membuat gestur menutup telinga sembari menenggakan telunjuk di depan mulut seperti sedang menyuruh orang lain diam. Warganet pun merasa ada yang salah dengan gelagat Hoki Caraka itu. Mereka lalu tak segan memberi teguran meski hanya melalui cuitan di Twitter. Hoki sendiri memang dikenal pemain yang cukup vokal selama ini. Dia menjadi salah satu yang berani buka suara ketika piala dunia U20 dibatalkan. Pada SEA Games 2023 lalu, dia juga gagal masuk sekuat. Namun seiring waktu dan performanya semakin membaik dan kini kembali dipanggil membela Indonesia. Aksi viral Ipar Jener bikin netizen Indonesia terkaget-kaget. Penggawat tim nasional Indonesia U23 Ipar Jener menjadi sorotan usai tampil baik saat membatu Gaduda muda menang 9-0 atas Taiwan U23. Selain karena permainan luar biasanya, fans tim nasional Indonesia U23 juga kaget dengan sikap lucu Ipar Jener di luar lapangan. Tidak ada yang menyangka seorang Ipar Jener yang tampak begitu tenang dan serius di lapangan justru memiliki sikap lucu dan menghibur di luar pertandingan. Hal itu terlihat dalam sebuah momen dirinya memperlihatkan kemampuan jogetnya di depan pemain tim nasional Indonesia U23 lainnya. Aksi joget Ipar Jener itu seketika membuat para pemain tim nasional Indonesia U23 tertawa. Marcelino Vendinan menjadi salah satu pemain yang tertawa paling puas melihat aksi joget Ipar Jener tersebut. Tidak heran memang jika Marcelino terlihat ngakak, sebab fans tim nasional Indonesia U23 di dunia maya pun tertawa melihat aksi Ipar Jener tersebut. Bahkan banyak yang tak menyangka dan kaget dengan begitu lewesnya pemain naturalisasi berjoget. Tentunya apa yang dilakukan Ipar Jener itu mendapatkan respon yang positif oleh pencinta sepak bola tanah air. Hal itu menandakan pemain FC Utrek U21 itu nyaman bersama sekuat Garuda Muda. Berkat kedekatan dengan para pemain, Ipar Jener berhasil bermain baik kalau membantu tim nasional Indonesia U23 menang 9-0 atas Taiwan. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo, Ipar Jener sukses memberikan 2 asis. Vietnam Sombong Duluan Usai The Golden Star Lolos Duluan Dari Timnas Indonesia U23 Salah satu media Vietnam Sombong Usai The Golden Star Warionu menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Asia U23 2024 melalui Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil mencatatkan kemenangan sensasional atas Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pratama Harhan dan kolega mengandaskan Taiwan dengan skor 9-0. Dengan hasil ini, Indonesia tinggal membutuhkan satu poin dari pertandingan pembukas kontra Turmenistan untuk memastikan kelolosan ke babak utama Piala Asia U23 2024. Meski mencatatkan kemenangan besar, Indonesia rupanya tetap tertinggal dari Vietnam. Sesama negara Asia Tenggara tersebut sudah memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024, Usai membukukan dua kemenangan beruntun. The Golden Star julukan Timnas Vietnam sukses mengalahkan Guam 6-0 dan Yaman 1-0. Torehan 6 poin dan agregat 7-0 ini rupanya cukup membawa skuad asuhan Philip Trosser ke Piala Asia U23 2024. Vietnam sejatinya masih memiliki satu pertandingan sisa melawan Singapura. Namun dengan hasil Singapura versus Guam yang berakhir 1-1, pertandingan terakhir tersebut tak lagi menentukan. Saya senang bisa mewujudkan target kami untuk meraih tiket ke Piala Asia U23 2024, yang juga merupakan turnamen menuju Olimpiade. Timnas Vietnam U23 meraih 6 poin mencetak 7 gol, dan tetap tidak kebobolan. Sebagai tambahan, saya juga puas dengan semangat juang para pemain ujar pelatih Vietnam Philip Trosser. Laodong.PN juga menonjolkan status Vietnam menjadi tim pertama yang lolos ke babak utama Piala Asia U23 2024 setelah Qatar yang menjadi tuan rumah. Mereka membandingkan tim-tim lain yang juga telah mengemas dua kemenangan di kualifikasi, tetapi belum juga menggenggam tiket ke Qatar. Bagaimanapun situasi grup-grup tersebut cukup rumit, sehingga belum ada yang bisa meraih tiket ke babak utama ungkap Pelawodong.PN salah satu media Vietnam. Situasi mirip sejatinya juga dialami Indonesia. Squad Sintayong wajib setidaknya membawa pulang satu poin dari laga pemungkas melawan Turmenistan, jika ingin memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024. Jika kalah, maka Garuda muda harus bersaing dengan runner-up grup lainnya untuk bisa meraih tiket ke Qatar. Cara kedua ini cukup rumit karena sangat tergantung dengan hasil di grup-grup lainnya. Laga Indonesia versus Turmenistan sendiri rencananya digelar pada 12 September 2023 mendatang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, laga Indonesia versus Turmenistan dipastikan akan berjalan dengan sengit, karena kedua tim sama-sama meraih hasil positif di laga perdana. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga!